Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat anak-anak Mr. East yang ganteng dan soleh Yang cantik dan solehah Dan semua Mr. Cintaikan Allah Kita mulai lagi ya, anak-anak Hari ini kita belajar Membuat sebuah objek untuk kita buatkan iklan Nah, gitu ya Jadi Mr. mau coba buat objek burger Nah, objek burger ini nanti kita bikinkan iklannya Seperti ini ya Nah, hasil akhirnya Kita sekarang mulai dari awal ya Jadi Anak-anak kita menggunakan semua Kita gunakan menggunakan shape yang ada di paint ya Jadi untuk awalnya Mr. mau bikin roti lapis yang paling bawah ya Jadi kalau dilihat roti Nah, ini Nah, seperti ini ya Roti lapisnya ya Yang paling bawah Nah, seperti ini ya Roti lapis yang paling bawah itu Kita bisa buatkan menggunakan Nah, ini ya Shape yang rounded rectangle Kita klik Kalian pilih nomor 3 boleh Gitu ya Kita tarik di bawah Tengah-tengah Kira-kira seperti ini Nah, ya Nah, kira-kira seperti ini Nah, ini Kita ceritanya bikin roti yang paling bawah ya Lalu Kita bikin lapisan keduanya Lapisan keduanya itu Yang warna coklat ini adalah Apa sih? Daging ya Kalian bisa buat baru lagi Kalian bisa buat baru lagi Dengan yang Shape yang sama Bisa mulai dari sini Gini ya Bikin tipis aja kali ya Kan daging ya Masa tebelan roti Tebelan daging Dapat rotinya Kira-kira seperti ini Nah, ya Cukup Lalu kita bikin Lapisan ketiga Lapisan ketiga itu apa? Ini Ya, benar Ini keju Ya Ini ada keju slice Ya, gitu ya Kalian bisa pakai Ini Ya Rectangle Kalian tarik dulu Kalian tarik dulu disini ya Nanti kalian hapus yang bagian bawahnya Ini kalian hapus ya Nah, ini bisa kalian hapus Sedikit Jadi, memang Harus sabar ya Nah, ini bisa gede Indicate ya Jadi, kalian paling bawah itu Untuk bisa memperbesar gambarnya Kalian bisa pencet yang Plus Tanda plus Nah, kalian Besarin Ini bisa kalian hapus Kalian hapus Kalian hapus Atau pakai Select Taik dari sini Ke sini aja Jangan semua Nah, ya Itu Sampai sini Lalu, kalian Bikin pakai garis ini Size nomor 2 Kalian sambung dari sini Ke sini Ya Sambung lagi dari sini Ke sini Nah Begitu ya Jadi, kita dapatlah Lapisannya Si Keju Lalu, yang ke Lapisan selanjutnya Adalah apa yang merah-merah Ya, tomat Bener ya Jadi, kita bikin tomat Lapisannya juga bisa pakai Ini ya Nah Pakai Shape-nya yang Rectangle Bisa lebih kecil aja Ini ya Nah Itu Lalu, lapisan selanjutnya Adalah Yang hijau-hijau Ini apa nih Ya, sayur ya Biasanya ada sayurnya Itu Kalian bisa Bikin dulu Nanti kita hapus lagi Yang bagian tengahnya Kalian bisa bikin dulu Menggunakan Garis yang Yang tadi Yang ini juga Nah Gini ya Nah Insya Allah Kalau salah Bisa kalian pencet undo ya Salah Pencet undo Kalian bikin ulang lagi Nah Gini ya Lalu Kalian yang tengahnya ini Kalian bisa Bikin Bergelombang Menggunakan pensil Ini kita hapus lagi Sedikit Ya Yang bagian ini Mister hapus ya Silek Lepas Lalu Mister cut Nah Gitu ya Lalu Mister hapus Sedikit Yang ini Yang ini Juga hapus Ini bisa Di hapus Kiri Juga di hapus Jadi kita bikin Sedikit gelombang Ya Pakai Size Nomor Dua Klik Pencil Size Nomor S Klik Pencil Pilih Size Yang Paling Bawah Ya Bawah Nah Jadi ukurannya Sama dia Kalian tinggal Bikin sedikit Disini ya Lalu Yang bagian Sininya Bisa Kalian Bikin Bergelombang Aja Nah Seperti ini ya Tarik aja Nggak usah Ragu-ragu Kalau salah Abis Nah ini salah nih ya Bisa kalian Pencet undo Ini dia Ando Lalu kalian Tarik lagi Pelan-pelan Aja Nah ya Jadi emang Untuk membuat Suatu Gambar Itu butuh Kesabaran Ya Nah Jadi ya Bergelombang Lalu Kita Bikin Yang Terakhir nih Paling atas Adalah Roti Paling atasnya Ini bisa kecilin dulu Zoomnya Jadi 100 Ya Gimana caranya Mister Kita bikin Doti Yang Jangan Di langsung Dipakai bulat ya Jangan langsung Ditempel Tapi bisa Kayak gini dulu Nah ya Ukur Kira-kira Sepanjang Burgernya Lalu Kalian Hapus Yang bagian Bawahnya Ya Nah Kalian Hapus Lalu Kalian Tambahkan Dengan Garis Ya Tools Garis Tarik Dari sini Ke sini Nah Jadilah Roti Setengah Lingkaran Ya Lalu Setelah itu Kalian Bisa tinggal Select Ya Select Ya dari sini Ya Mister Gedein Lagi Kalian Arahkan Kursornya Di bawah Sini Nah Pas Di ujungnya Si roti Paling bawah Kiri Kalian Klik Lalu Kalian Tarik Ke atas Nah Gini ya Sudah Dapet Lalu Kalian Lepas Lepas Tinggal Kalian Geser Ke bawah Nah Dapetlah Kita Roti Bagian Atasnya Saya Kecilin Lagi Nah Tuh Lagi Ada Petah Roti Kalau Ternyata Kurang Kebesaran Bisa Kita Edit Lagi Edit Tarik Sini Nah Ini Ada Titik Yang Tengah Kalian Geser Ke Kiri Dikit Yang Ini Yang Kanan Kalian Geser Ke Samping Kiri Dikit Nah Biar Dia Pas Nah Tuh Dapet Pas Jadilah Kita Burgernya Tinggal Kita Warna Dasar Warna Burgernya Ya Pake Warna Dasar Kita Pilih Apa Nih Fill With Color Roti Itu Nah Coba Nah Yang Paling Atas Terus Apa Nih Yang Lapisan Kedua Itu Ya Daging Daging Itu Pake Coklat Tua Aja Kita Pilih Warna Coklat Tua Itu Gede Dikit Ya Nah Ini Mister Gede Dikit Kita Mister Siram Ini Yang Bawanya Tuh Coklat Tua Lalu Yang Cheese Warna Apa Kuning Kita Siram Warna Kuning Setelah Itu Tomat Kita Tinggal Siram Warna Merah Tuh Yang Ini Bisa Kita Siram Yang Sayurnya Bisa Kita Siram Warna Hijau Nah Gitu Ya Sudah Dapat Warna Dasar Dari Burgernya Kayaknya Warnanya Kurang Cerah Ya Bisa Pilih Dulu Orange Ini Ya Nah Biar Terang Aja Orange Lalu Kalian Bisa Bikin Gradasi Pakai Brush Ini Ya Pakai Brush Kalian Pilih Yang Ini Lalu Warnanya Kalian Ganti Sedikit Coba Pakai Warna Coklat Tua Kalian Sapu Dari Dari Atas Ke Bawah Nah Gitu Ya Jadi Sakan Akan Warnanya Gradasi Bagian Sisi Kirinya Saja Lalu Lalu Yang Bagian Bawah Juga Bisa Kalian Bawa Juga Pelan Pelan Nah Gitu Ya Akan Akan Ada Warna Cahaya Lain Lalu Kalian Bikin Apa Namanya Ya Apa Total Total Bisa Menggunakan Pensil Kita Bikin Apa Wijen Wijen Colornya Ganti Putih Nah Sini Titik Titik Kecil Ya Jadi Emang Harus Sabar Bikin Gak Usah Beraturan Juga Gak Apa Jadi Emang Membuat Membuat Suatu Seni Itu Harus Sabar Ya Lagi Nah Mister Sarankan Kalian Di rumah Yang Yang Pakai Laptop Sarankan Pakai Mouse Ya Jadi Kalau pakai Mousepad Yang di tengah Itu Nanti Kalian Rasanya Ini akan Kesulitan Nah Ya Sudah Jadi Ini yang Tengahnya Misalkan Brush Juga Saran Ya Pilih Yang Nomor Dua Jadi Kira Kira Bentuk 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 Dari Bentuk Dari Roti Apa Sandwich Burger Ya Burger Mister Ini kok Kayak Kecil Banget Ya Bisa Kita Besarin Kalau Mau Tinggal Disorot Tarik Tengahnya Ke Atas Nah Ya Biar Kelihatan Burgernya Gede Dulu Ya Nah Dari Burgernya Sudah Kita Buat Sekarang Kita Bikin Hias Background Ya Background Kita Bikin Seakan Akan Bercahaya Ya Bercahaya Jadi Kita Menggunakan Apa Nih Line Menggunakan Line Warna Orange Dan Kuning Nanti Kita Gunakannya Orange Dan Kuning Atau Kuning Ini Sama Orange Mudah Bisa Ya Saya Pakai Orange Dulu Jadi Pelan Pelan Dari Sini Kalian Tarik Garis Garis Ke Atas Nah Gini Coba Ayo Mulai Kalian Bikin Dari Titik Sini Sampai Ujung Jangan Ada Yang Bocor Ya Jadi 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 Kalau Kalian Sudah Biasa Menggunakan Paint Nanti Kalian Bisa Belajar Lagi Nanti Menggunakan Aptikasi To Tools Yang Lain Bisa Pakai Corel Draw Nah Itu Untuk Membuat Sebuah Objek Lebih Banyak Lagi Dipermudah Lagi Atau Kalian Bisa Menggunakan Freehand Cuma Nanti Ya Kalau Kalian Sekarang Kita Cukup Belajar Menggunakan Paint Paint Gitu Ya Nah Dari Sini Kalian Bisa Siram Satu Warna Dulu Satu Warna Kuning Orange Mudah Kalian Siram Selang Seling Oh Ini Ada Yang Bojar Kita Lihat Dulu Ya Ini Kayaknya Belum Penuh Di Zoom Nah Ini Ketahuan Ada Yang Bojar Tutup Dikit Nah Ini Juga Bojar Jadi Kalian Bisa Perhatikan Ujung Kalau Belum Ketutup Bisa Kalian Tutup Tambahkan Line Garis Garis Ya Balik Fill With Color Kalian Tinggal Siram Lagi Nah Tuh Aduh Ini Bocor Lagi Mister Yang Mana Bocor Jadi Kalau Kalian Pas Kayak Gini Tiba Tiba Bocor Kalian Bisa Andu Lalu Kalian Kayaknya Ini Tipe Besar Sedikit Nah Tuh Kelihatan Tukan Ada Kurang Kita Besarin Lagi Geser Nah Nih Ya Tutup Aja Sedikit Lalu Kecilin Lagi 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 Siram Nah Tuh Selesaikan Ini Ini Kok Nanggung Ya Mister Yang Mana Kiri Apa Kanan Tidak Usah Pusing Tambahin Lagi Satu Baris Nah Gitu Tinggal Kasih Warna Yang Di Tengah Nya Sudah Selesai Sekarang Kita Hias Lagi Warna Yang Sebelah Warna Orange Nah Rakan Lakan Sinarnya Ya Teng 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 Nah Tuh Sudah Dapatlah Kita Warna Burger Iklan Burger Tinggal Kita Namain Ya Misalnya Burger Mister Is Dibawahnya Mister Pilih Teks Color Warna Hitam Ber Eh Burger Apa Burger Tulisannya Burger Mister Is Nah Ini Mister Gedein Pond Mister Ganti Jadi Jadi Pilih Pond Yang Disini Ya Kalian Tadi 472 Gede Angster Tinggal Tarik Aja Nih Kurang Nah Ini Gedein Lagi Kalau Kira-kira Sudah Selesai Baru Kalian Klik Posisi Yang Lain Ini Bisa Sebelum Kalian Klik Kalian Geser Dulu Biar Posisinya Dari Tengah Tengah Nah Burger Mister Is Aduh Kita Bikin Apalagi Di Kiri Kanannya Dijamin Enak Ya Tulisannya Dijamin Enak Misalnya Dijamin Wena Nah Enter Wena Nah Gitu Ya Jadi Kalau Bahasa Iklan Itu Emang Harus Yang Nyeleneh Biar Orang Tertarik Kadang Gitu Ya Dijamin Wena Terus Kanannya Apa Nih Anget Anget Nyoy Nah Bukan Itu Tahu Ini Tahu Bulet Bukan Burger Bulet Dijamin Enak Misalnya Ini Beli Satu Beli Dua Gratis Satu Nah Gitu Ya Kita Tambah Tulisan Beli Beli Dua Gratis Satu Kalau Beli Satu Gratis Satu Boleh Gak Misir Boleh Nah Gitu Ya Nah Jadi Ya Anak Anak Iklannya Jadi Kita Buat Iklan Sederhana Dengan Object Burger Nanti Kalian Coba Di Rumah Lagi Ya Ini Bisa Dibagusin Lagi Warna Warnanya Ya Oke Bisa Tutup Dengan Pertemuan Hari Ini Semoga Bermanfaat Videonya Bisa Tutup Dengan Doka Pratum Majlis Subhanakallah Umma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wattub Wilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh